Terima kasih Gue layaran Will Menurut lu kenapa ya hal-hal kayak gitu tuh gampang banget viral ya sekarang ya Will Yang viral tuh yang kosong, lu sadar gak sih? Iya juga ya Semakin gak ada isinya semakin viral ya Itu tuh abang-abangan gitu ya ceritanya ya Abang-abangan Kuliah biasanya kan gitu Si gue sih kekasian ya guys ya Sama orang yang denger ini Oh iya 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 Kan pasti harusnya dia juga tau omongan ini tuh Tolong kosong ya Hehehe Tapi yang tersinggung sebenernya Will Itu adalah gua Landy, Widi Itu yang tersinggung Kenapa tuh? Karena katanya kalo orang gondrong ngomong Kalo orang gondrong ngomongnya Iya kan Kalo gua gondrong Cuma gak kira gondrong Gak semua orang gondrong tuh kayak gitu cowo Maksud gua, tapi itu satu lah ya Gue udah gak boleh lagi banyak-banyak berita gosip Will Tapi yang satu ini mungkin lu cukup pengen denger Will Apa tuh? Ya itu adalah berita gosip Lagi-lagi dimana-mana person Tuhan kan banyak ya Blah Di kalangan para artis gitu kan Artis, tapi kayaknya semua dah Menurut gua Cuman yang sekarang ini kebetulan artis yang dibahas Selebgram Jadi ada Selebgram Lakinya itu selingkuh Will Gua gak sebut nama lah ya Nah, si lakinya ini Cetannya bersama selingkuhannya Antik sih Yang katanya lutut sampe geter Itu itu widi banget ya Apa-apa ya, aldo widi itu biasanya Kalo... Lutut sampe lutut geter Itu mah pecah banget ya Jadi hati-hati Willy Gua liat-liat kan lu udah mulai banyak Tapi kan gak jadian Tapi kan mungkin lutut geter Hahaha Yang penting jangan sampe kespil aja Maksud gua Tapi gak ada yang lebih mengebohkan Di Jagad Maya belakangan ini Daripada si Mama Ngondrong tadi Dan juga Mas siapa lagi? Lagunya mewah banget Lagunya mewah Ini lagu apa istana maksud gua Ada-ada aja cuy gitu ya Tapi lagunya emang bagus sebenernya Cuman reaksi ibu itu aja emang agak mengagetkan ya Amanya Disney 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 ya Disney Disney Yaudah itu tadi ya Tapi berita kali ini juga cukup beda Ya bedanya apa Karena kita akan ngebahas juga yang You break my heart You break my heart ya So langsung aja balik lagi di What's You And What's You Guys Alright guys So... Kembali lagi di What's Yous Bersama gua Dito Wangsa dan Landy Tapi hari ini Hari ini Cukup berbeza ya Yoi Kita disini punya Sekarang sih dia Publik Vigur ya Publik Vigur Publik Vigur Oh sepenuhnya yang itu ya Nah tapi ternyata Pas gua liat-liat Publik Vigur Lebih cocok ya Yaitu adalah Bersama Mas William Mas William Halo 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 Ya sengaja ga gua tampilin ya Mungkin Karena orang-orang biasanya Nanti makin ngecengin ya Cukup suaranya aja Jadi gua 5-5-5 Megaman nih Gitu ya Bersama William Di sini ya Wil itu nanti kita bahas sedikit ya Tapi yang pasti Semoga kalian baik-baik aja Sehat-sehat aja Kayak raya Dan juga banyak duitnya Amin Amin Nah newsnya Sekarang gua mau buka dulu Dari ini kan William memang sebetulnya Ga mau terlalu tau ya Guys Tentang news-news Industri video game Cuma gara-gara TLM tuh harus juga bikin news ya William Betul Mau ga mau kan lu jadi tau ya Jadi ikut Jadi tau Jadi ikut juga Perkembangan industri video game Nah yang terakhir cukup You break my heart ya Menurut gue Adalah berita yang datangnya dari Persidangan yang Tak kunjung berakhir Mi kocok Mi kocok Ya kan Menurut gua sih itu Itu lucu sih ya Jadi Microsoft Itu mau ngebeli Activision Iya Itu kan awalnya Lalu Di tengah jalan ada yang interrupt Iya Yaitu adalah FTC Iya Karena menurut FTC ini konteks ya Buat temen-temen yang mungkin ga ngikutin Atau belum nonton Hmm FTC ini Meng interrupt sih ya William FTC apa bang? Oh FTC apa bang? FTC itu Gue lupa lagi Federal Trade Commission Itu dia Yang mengurus Hal-hal yang jual beli Iya Perusahaan Perusahaan ya Ya itu dia Jadi Dia meng interrupt sih Karena menurut FTC ini Yang Decision yang dilakukan ini akan Mengakibatkan Apa ya Bisa dibilang Ketidak Berimbangannya Atau kekacauannya Industri video game itu sendiri kali ya Iya Iya Jadinya ada monopoli kan Jadinya ada monopoli Sedangkan kan ga boleh harusnya Gitu Sehingga akhirnya Cukup rame belakangan ini Dan harusnya apa nih Will Ini berakhir Will Lu tau ga? Kapan ini berakhir ya? Iya Maksudnya diputuskan tuh akhirnya kapan sih harusnya Kan prediksi gua pas dia Si Jepang akhirnya Sama UK Oke Prediksinya kan harusnya akhir tahun Iya Karena abis ini ada berita yang baru lagi Kayaknya makin lama Iya Berita yang barunya yang mana nih? Yang Diminta Ini apa? Timeline dia setahun ke depan Iya betul Yang akhirnya banyak yang bocor juga tuh Iya iya Dia mau ngapain aja gitu kan Iya mau ngapain aja gitu Jadi bocor juga gitu Namanya persidangan Will Tapi udah kan harus dibeberkan Iya harus dikasih lihat Iya Terus nyeret yang lain-lain juga kan Betul Iya 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 Tapi maksud gua ya Lucu juga ya Biasanya kan leaker tuh dari orang-orang dalam Iya Dari gini Persidangan Dari persidangan Juga unik ya Di leak salah satu leaknya apalain Yang ada di Persidangan tersebut Termasuk juga development time Dari si COD Dan ini kita bisa lihat katanya COD itu bakal berakhir di COD 3 Yang bakal ada di playstation Rumornya begitu katanya Kalau ngeliat tadi leaknya Kenapa? Yang rumornya tahun depan katanya Rumornya tahun depan gitu ya Katanya itu juga Diungkap pada persidangan FTC dengan Microsoft Kontrak perjanjiannya itu Sampai tahun 2024 doang Mungkin gak sih Will Gak mungkin lah ya harusnya Bukan 2024 maksudnya Kontraknya sampai Akhir si Apa? Kieran Gantt Tapi yang ketiga ini Rilisnya tahun depan Jadi kayaknya mungkin itu terakhir Mungkin gak sih? Gak mungkin lah ya menurut gua kayaknya Kalo ngeliat tingkahnya mie kocok Dari dulu sih begitu ya Dari dulu begitu Dia kalo matiin orang tuh emang caranya gitu dibeli Sama kayak Apple Duit Sama kayak Apple Berarti bener kata si Gondrom Bener Lu punya uang Lu punya kuasa Kalo yang playstation bilang Tai Gitu Mulai ngeliat tuh Kayaknya bener juga si Gondrom itu Iya bener Kedipikir-pikir bener juga Dan katanya ada berita Ini dia beritanya Bahwa Xbox Game Pass ini Ngebawa dampak buruk buat publisher katanya Will Tapi berita ini Itu disuarakan oleh Jim Ryan gitu ya Selaku ya Selaku Kompetitor gitu Jadi dia tuh sosok ngewawancara Dan bicara dengan beberapa orang Developer dan publisher juga ya Lene Iya Dan menyatakan bahwa katanya Kerjasamanya selama ini Dengan si Xbox Game Pass itu tidak menguntung Jadi dia kayak menyuarakan aja Betul atau tidaknya gak tau Iya juga ya Sebenernya kita bisa tau ya Kan keliatan dari Sega Menolak ya Tapi kan Sega seneng banget Masukin semua gamenya Day One Iya Day One masuk 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 Tapi pas mau dibeli ditolak kan gak mau Eh bukan ditolak loh Oh bukan ya Belum katanya Halo siapa tuh Will Telepon bentar Siapa? Cewek lu kan? Iya ada Iya ada Awas kutut getar ya Will Oh jadi belum ditolak sepenuhnya ya Will Dia cuma bilang belum Curiganya sih dia mau ngebengkakin valuasinya dulu Segan Baru disikata Baru disikata Jadi biar nanti minta busnya Lumayan gede gitu kan Dan ini pun terungkap dari sidang juga nih gitu Iya Langkah-langkahnya Microsoft mau ngajar Segan segala macem Nah kalo menurut gua Game Pass ini bawa dampak buruk Gua sih penasaran pengen ngobrol sama mas Chris Antoni dari Toge Production Oh iya karena gamenya masuk Game Pass Masuk Game Pass Seharusnya kita bisa tanya dia dong Iya bener Nanti temen-temennya gua coba tanya Coba interview mas Chris sebetulnya Kerjasama dengan Game Pass itu gimana Tapi kayaknya gak bisa deh Kenapa? Biasa kan ada NDA itu kayak gitu Iya minimal pandangan dia kan Iya 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 Kita ulik aja Siapa tuh dia kecele Kecele gitu ya Kalo dia kecele kan urusan dia Bener 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 Buat gua tetep konten Hahaha Iya kan agak jahat tapi ya gimana lah Namanya juga media guys ya Kita pengen tau gitu ya Oh jadi Sega ternyata masih belum Belum not yet dia belum Not yet tapi belum di stopin juga Dan ini juga katanya ada beberapa kerjasama Yang terkait juga dengan Nintendo ini juga beritanya Dengan Nintendo juga katanya si siapa namanya Phil Spencer juga bilang Call of Duty itu bakal masuk juga ke Switch wheel Sebelumnya Ya kan Lalu ketau si Ancik Gimana? Ya gak tau Orang tiba-tiba Mungkin masuknya dalam bentuk wallpaper Oh iya Kerjasama tema Kerjasama tema Maksudnya Cloud Gaming kali Ya pokoknya intinya tiba-tiba Si Phil Spencer bilang Waduh ternyata gak kuat main ini Tapi menurut gua emang iya sih Iya ngapain Kalau first party gamenya Nintendo masih jago di Nintendo Tapi kalau engga ya apalagi Call of Duty Masuk ke Nintendo Switch sama aja ya Ya di PC aja gitu Berat ya PC aja Berat di PC ngapa-ngapa Ngapa-ngapa Apalagi masuk ke Nintendo Switch yang agak lucu ya Iya Dua kata lucu itu Dua kata lucu Call of Duty Nintendo Switch Wah dua kata lucu Kalau kita lihat gambarnya Si layarnya retak kan Layar Nintendo Switchnya Sampai retak Menghandle Call of Duty Tapi itu tadi ya Cerita mengenai COD Yang memang Kalau kita ngomongin COD Mas Randy Mas William PlayStation Yang Eh PlayStation Yang pemain game COD yang main di PlayStation Itu emang banyak banget kan Bener Bener-bener banyak gak sih Banyak-banyak Kayak Gak banyak doang ya Kayak salah satu pemasukan Terbesarnya juga Dari situ Dari yang gue baca ya Ya iya Makanya cukup penasaran nih Apakah nanti setelah Di akusisi dan eksklusif Nah si user yang Di PS4 ini Apakah akan pindah Atau cari Alternatif lain Menurut lu gimana Kalau beneran ya Soalnya player PC Banyak banget di PlayStation Oh iya banyak William udah bahas Katanya bahkan ada pro player Yang mainnya pake stick Oh iya Mosley Jangan lupa dikatain Mosley Waktu itu saya ke Sandu Gak ada Mosley Harusnya lu pake Mosley Harusnya gue pake Mosley Buat referensi di videonya Semua pro playernya Lu berani Gue berani taruhan Itu semuanya pake controller Siap nih Pak Bos Cuman orang tolol lah itu Cuman orang tolol Iya betul Tapi mod ada kan Banyakan Kebanyakan Yang memang pro player Keyboardnya pun Ngomel sebenernya Ngomelnya Kan banyak pro player Yang tadinya Dia kan pake keyboard close Ngomelnya Itu karena memang Emasis di Semua game Yang ada Controller Thù emang rada ngecheat Tapi emang ada regulasinya Atau enggak? Enggak ada regulasinya Tergantung ya Lo mau pake kipernos ya Pak? Boleh-boleh aja Itu dia Jadi gue rasa yang harus kita tunggu adalah Kalau keputusannya memang ada Microsoft akhirnya mengakui sisi gitu ya Terus di Playstation nggak ada Menurut lu pemainnya bakal gimana itu Dan strategi apa yang seharusnya dilakukan? Kalau strategi kita lihat Si pergerakan Sony Dia dalam rentang berapa tahun Dia kan mau ngeluarin 10 katanya Life service Jadi kayaknya dia udah emang Siap-siap buat itu gitu kan Mungkin dia kan bikin counterpartnya COD Bisa ya? Bisa sih Kalau dari Playstation studio mah capable lah mereka Harusnya capable Cuman tetap aja ngomongin COD Pasti mereka yang udah ngerasa COD di hati kan Iya udah nggak mungkin pindah Susah banget ya Susah-susah Iya nggak sih? Udah main banget itu Dan kayaknya lu dengan Valorant lu Lu main Valorant? Enggak, gue Apex gue Apex misalnya kan Suruh pindah juga pasti Beran Iya-iya, bener-bener Jadi kita tunggu aja Beritanya bakal seperti apa akhirnya Dan pemain-pemain ini Akhirnya akan memutuskan apa Berita selanjutnya Ini datang dari Anime Expo Ini dia Oke, Anime Expo ini adalah sebuah acara Yang akhirnya ditunggangi Nah ini emang kenceng nih Oleh Bandai Namco, Len ya? Bener Jadi Bandai Namco ternyata Dari kemarin belum ngasih update Dan katanya bakal ada di Anime Expo Lu, Wibu nggak sih? Ngikutin gue kalau game-game Wibu Lumayan ya? Lumayan Katanya Jujutsu Kaisen juga akan Udah ya? Baru liat doang yang Apa? Yang nongol itu doang tuh tadi Tapi Mada yang Namco mah mau Game fanservice lah pasti lah Game sebelumnya cuma ganti skin doang gitu Iya, pasti lah Ceritanya sama kayak di Anime Anim Gitu Game gue-nya sederhana gitu Dan satu season tuh Satu season aja udah Ya nanti maksudnya season 2 game baru lagi gitu Biasanya kan Kan Jujutsu Kaisen juga baru satu season anime-nya ya? Emang baru satu season anime-nya? Belum jauh sih gue Belum, belum Season 2-nya belum keluar Belum ada Iya, iya, iya Ini yang ditunggu ada Naruto, Sandland, Sword Art Online, Button Kaitos udah nggak tahu gue Dan masih banyak lagi Kalau gue justru nunggunya si Armor Core 6 Iya Itu yang menarik tuh Gue sih lumayan tertarik untuk ngeliat itu bakal kayak gimana Ini bakal ada sampai tanggal 4 Juli ya? 4 Juli Dan ya kalau kita liat si Armor Core ya Kan udah ngasih tanggal rilis tuh Dan deket kan Kapan sih? Tekken kan belum Armor Core tuh Agustus kalau nggak salah Agustus Dan kalau Tekken ya masih pada nungguin sih Mudah-mudahan di Anime Expo ini bakal ada karakter reveal lagi ya? Iya atau nggak inilah si tanggalnya lah ya Ancan-ancan Bos dulu kan Si Rivaldo itu kan suka menge-fighting Iya kan? Menurut lu Street Fighter sama Tekken di tahun ini Bakal lebih ramai mana? Nah itu berat tuh Berat ya? Berat itu Pertama jarang rilis kan itu Kalau Nggak tau ya kalau global ya Kalau di Indonesia kayaknya masih condong ke Tekken sih gue nih Tekken ya Kalau Indonesia condong ke Tekken sih Eh Will sih juga sih Gue nunggu banget sih Tekken Belum ada tanggal ya? Masa ini ya? Belum-belum Belum ada tanggal Next ini ada berita-berita game-game terbaru nih Will Yang cukup menarik nih Gue penasaran ya Sama si pengedit berita TLM yang satu ini ya Tangedit ya Ini dia beritanya Ya jadi udah lumayan banyak game Will lo perhatiin gak sih Banyak game yang kesini-kesini Akhirnya itu balik lagi ke game RPG Fantasy Ya 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 Ada developer-developer yang akhirnya bikin game RPG Fantasy Sebelumnya gak bikin itu Salah satunya ini Yang biasa nge-handle Hitman loh Ayo Interactive Ayo Interactive Dia bikin 007 oke dong Bikin lu James Bond Anyway guys ya sekarang William tuh punya julukan James Bond ya Karena ceweknya ada terus gitu Guntaganti ada terus Serapnya ada terus Buat kemarin udah sama William Apaan tuh gesture? Maksudnya apaan? Bagus kamu mikir gitu kan? Bagus kamu mikir gitu Ini dari Ayo Interactive Biasa dia Sekarang lagi ngerjain 007 sih lainnya Ya dan itu juga kan masih ya Masih gak jauh-jauh lah sama Hitman kan? Ya sebetulnya Tiba-tiba mau bikin juga Project Dragon Yang konon Katanya ini bakal jadi game RPG Fantasy juga ya Udah project Dragon sih Harusnya emang udah kayak ini Kayak ini Kalau kita lihat tuh banyak yang bilang Kayak game Xbox itu apa? Scalebound ya? Ruh itu juga ilang tuh Kalau lu inget tuh Scalebound ilang tuh Yang naga kan? Yang naga Ya mungkin ya bisa inilah Mengobati ya? Mengobati Mudah-mudahan ya Masalahnya Ayo Interactive gak bikin game begitu loh Belum pernah Takutnya jadi Redfall kan? Bisa juga Redfall juga hancur Hancur banget itu Itu gue gak pernah ngeliat David nge-review sambil ngeluh itu doang Oh tapi di review tetep ya? Jadi marah-marah kan? Pakai bahasa Jawa lagi Selanjutnya ini ada berita Ini harusnya semua orang nunggu-nungguin sih Ini dia beritanya Ya ini salah satu game yang ditunggu banget Yaitu adalah Iron Man Waduh Iron Man Yang akan dibikin sama EA ternyata Dan mereka katanya gak akan pake Frostbite Wheel Ganti engine dia akhirnya Ganti engine jadi Unreal Engine 5 katanya Kenapa ya? Keputusan apa yang membuat seperti itu? Karena Iron Man di Marvel Avengers emang kurang sih menurut gue Mungkin alasannya ekonomi sih Untuk Mungkin dia butuh teknologi yang ada di Unreal deh Pada implement baru di Frostbite kan? Mahal Ya itu dia Kalau dia mau implement Ya hal baru lah gitu ya Teknologi baru di Frostbite Pasti biayanya meledak lagi Unreal kan ada community juga deh Iya Unreal udah ada yaudah Unreal aja kan? Iya Karena kalau kita ngomongin Marvel Avengers dan Iron Man nya Gue sih termasuk yang kurang puas sih Jadi Tony Stark disana ya Kayaknya kurang pol gitu Kalau misalnya ngeliat Marvel Spider-Man yang begitu asik gitu ya untuk dimainin Iron Man mah gak mungkin jalan-jalan doang kayak Robocop kan? Pasti mah harus begini Iya Harus terempak Makin terbang Sambil nembak-nembak terbang Dan itu harus immersive dan juga kontrolnya enak Iya harusnya emang gitu sih Harusnya emang gitu Agak susah tuh Agak susah Iya kan Cukup challenging Harusnya Harusnya Karakter yang terbang Betul Cukup menarik ini untuk ditunggu Karena gue juga bener-bener gak mau ngeliat ujung-ujungnya game Iron Man tapi kayak si Robocop gitu Gitu-gitu doang Apakah verticality nya akan disandingkan sama Spider-Man langsung Pasti Apalagi bisa terbang gue Iya Tapi kalau kita lihat ini kan yang develop motif studio ya Iya motif Iya kan Kemarin tuh sempet yang bikin Dead Space Remake juga tuh Iya Harusnya sih ngambil dari situ ya Walaupun zero gravity nya emang dibenerin sih ya Iya Jadi emang harusnya bisa sih ngebenerin disitu Karena memang Gue pengen banget Will Mainin game Iron Man Dan gue disitu jadi Tony Stark tau gak lo Living as Tony Stark Kayaknya Marvel dan Spider-Man kita tuh jadi Peter Parker Iya Ada misi-misi lo bantuin Aunt May Iya gitu-gitu Bener-bener lo tuh jadi Tony Stark aja jadi orang kaya Oh kaya jadi Tony Stark Pergi party gitu kan Gue penasaran Gue penasaran Karena Tony Stark itu kan memang Bruce Wayne nya Marvel ya Harusnya kan Harusnya begitu Jadi gue penasaran banget Dan ini juga satu game yang cukup bikin gue kaget ya Datengnya dari PS5 eksklusif lagi Ini dia Ya judulnya adalah Ford Solid Jadi Ford Solid ya Ford Solid ini adalah game yang saat gue liat Lu udah liat tuh Belum-belum Belum mencek tuh Mirip banget sama Dead Space ya Lene Amal Kalisto Protocol gitu ya Kayaknya mirip ya Ya apalagi dia juga ini kan si pake apa Voice act-voice act yang terkenal ya Iya dan salah satunya yang bikin gue penasaran sama game ini adalah voice act untuk main karakternya itu adalah Troy Baker Dimana kalo kita ngomongin Troy Baker berarti kita ngomongin Joel, kita ngomongin si Sam nya Uncharted, kita ngomongin Joker nya Batman Arkham Bruce Banner juga tuh Bruce Banner juga di Marvel Avengers Jadi kalo ngomongin Troy Baker Pertama kali gue ngeliat Troy Baker itu nongol Pake wajahnya dia Itu sebagai Higgs di Death Stranding Oh iya Sama ini juga ya Ada Cameo di Ya bukan Cameo sih Ya dia meranin salah satu tokoh di Last of Us yang TV series juga tuh kan Betul Karena dia juga good actor ternyata Jadi cukup oke lah Forth Solis ini bakal jadi game horror ya Len nih Ya Makanya emang keliatannya mirip Kalisto Protocol Cuman masih belum punya ekspektasi apa-apa gue Cuman bisa berekspektasi sama actingnya Troy Baker doang Karena sisanya ya masih belum Masih keliatannya biasa-biasa aja Tapi yang gak biasa Len adalah berita yang satu ini Apa nih? Yowie, Star Wars Eclipse berapa kenal? Kena gak? Kena gak lu? Kena sih Yang dibikin sama Quantic Dream Jadi ini kan udah setara mitos nih kemarin ya Udah hampir gak ilang gitu ya Gak kemana ini dan Cukup penasaran gue Karena Quantic Dream tuh bikin game Detroit Become Human Bikin game Heavy Rain Bikin game apalagi Len Beyond Two Soul Beyond Two Soul Terus yang dulu di PS2 tuh apa ya? Kok gue lupa Fahrenheit Game-game nya tuh Naratif Driven Bener Tiba-tiba dia mau bikin Star Wars Eclipse Will MMO Gila MMO Setelah kita ngeliat Star Wars yang kemarin Outlaw Outlaw Skywalker gitu Nah ini nih Bener-bener mundur jauh gitu Akhirnya mundur ya? Ya jadi Yang dibawa tuh gak Bukan yang Star Wars yang main stream Yang orang-orang kenal lah gitu Itu yang menarik sih harusnya Yang menarik itu Tapi yang lebih menarik lagi Quantic Dream bikin game MMO Oh Lompatannya jauh Kalo di action Kok masih paham deh Masih paham Kalo di action Kalo MMO emang cukup lumayan Membingungkan Ya itu kan Makanya alasan kenapa mundur lagi Karena di MMO ini dia Bikin engine baru Karena udah mentok nih yang kemarin Ternyata Gak bisa dong Yuk kita masuk ke berita terakhir Ya ini kebetulan nih ya Kita disini punya Salah satu penyefong Sony kan nih Enak loh Enak Beritanya adalah Mengenai game eksklusifnya PlayStation Ini dia beritanya Ya disini kita ngomongin Final Fantasy 16 Yang katanya kalah jauh sama 15 Penjualannya Wajar sih 15 kan 10 tahun tuh nunggu tuh Jadi hype-nya juga gila Waktu dibikin marketingnya jauh banget Bedanya Promonya gila-gilaan Promonya gue gila-gilaan Jadi menurut gue wajar-wajar aja sih Dan yang pasti Kalo kita ngomongin PlayStation Dan juga Final Fantasy 16 Ini katanya Hanya timely eksklusif kan Iya time eksklusif Jadi gak bakal eksklusif Dalamnya waktu yang panjang Jadi iya bedanya Kalo dulu kan langsung multi-platform tuh Rilisnya Iya Jadi makanya disitu penjualannya Pasti beda lah Iya sih Kalo 15 tuh langsung multi-platform Anjing langsung semua PC doang yang ketinggalan terakhir Emang iya? Iya PC terakhir Meskipun tadinya kan emang Pas dirilis awal Rencananya eksklusif Cuman gak jadi tuh Iya kan? Iya Oke 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 Dan yang pasti Kalo kita ngomongin lagi Final Fantasy 16 Review saya belum keluar Mas Williamnya Karena panjang belum Enggak lu pasti males kan mainnya Enggak Enggak mungkin Orang Horizon tidak ada Lu paling cepet keluar Jadi antara kita Betul Iya Masih banyak dikatsin Gue karena Karena Horizon itu Gue dikasihnya Hamin Early Ini gue dikasih di Ariha Sama Apanya? Kita juga Enggak lu Enggak mungkin dong Hariha Early dong Dia udah rilis review Enak aja lu Emang beda ini orang satu James Bond kita satu ini Iya jadi emang panjang Dan Aldo tuh kan emang Mau gak mau ditabrak semua tuh Untuk mulai review Nah yang gue Gue kayaknya Emang Ngerjain hampir semuanya sih Jadi emang akan Sedikit lebih panjang Tapi nanti reviewnya akan pendek sekali Karena Gue akan rangkum semuanya Kira-kira Gimana cocok buat kalian Apa gak? William aja gak akan cocok menurut gue Enggak Gue mainin semua FF Ini doang gue Gak bisa kan? Gak bisa Gue pilih ref1 loh padahal Iya Ngantuk pasti Ya begitulah kurang lebih Will thank you Sudah join sama kita disini Terima kasih masyarakat-masyarakat 4K Kalian yang masih nunggu-nunggu Langsung DM aja William ya Akhirnya bakal seperti apa Ada rumor loh terakhir nih Apa nih? Katanya sih bakal ada remake Assassin's Creed Black Flag Iya katanya Black Flag Mana Ubisoft Hei School and Bones saya belum kelar anjing Mau bikin lagi Black Flag Yang ada Naval Combatnya juga Nanti tiba-tiba Rilis School and Bones Tapi side scroll Kayak Prince of Persia Lama 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 Keluar side scroll Prince of Persia Yang gue bakar tuh Yaudah guys Gitu aja ya Berita dari anak tua kali ini Gak terlalu panjang Bersama Mas William Sekarang kita mau ngecil lagi Mau ngomongin bosnya William Problematik Setuju Tiga-tiganya lagi Sampai ketemu lagi Play Original Jangan lupa berjuka Bye-bye Sub indo by broth3rmax Gak Terima kasih.